Pemirsa percayalah bahwa bagi Anda yang berusaha dan selalu yakin pada visi dan tujuan Anda, selalu ada jalan bagi Anda. Memang tidak selalu jalannya seperti jalan tol atau Anda membayar tol sehingga mendapatkan jalan bebas sambatan. Kadang jalan yang Anda tempuh berliku, bukan cuma berliku, kadang ada jurangnya, kerikil, tapi itulah sebuah proses yang membuat Anda menjadi orang yang tidak instan. Karena sekali lagi, yang instan itu cuma mie instan dan kopi instan. Ngomong-ngomong Ki, dari tiga cabang aktivitas yang dilakukan di Yayasan Pemimpin Anak Bangsa, itu duitnya dari mana? Oke, operasionalnya 50% masih paling banyak individual. Jadi kan kebetulan kalau saya pribadi, relasi-relasi kami adalah teman-teman yang memang semua sudah bekerja, masih punya karir, yang memang suka menerimakan... Oh, ada donator tetap ya? Iya, bisa dibilang secara individual. Terus kedua, korporasi kami bekerja sama, kayak PT Indika Energy, kemarin juga ada dari PT Jaya Real Property, dan sebagainya. Dan memang kami pun seperti Mbak Anies, kami juga termasuk seletif dalam menerima donasi. Kami tidak menerima donasi yang punya syarat kepentingan, misalnya kayak parpol. Kami tidak menerima donasi dari pabrik rokok, dan sebagainya. Jadi... Kamu merokok nggak? Nggak. Nggak. Beneran. Bagus. Ghusus ini jawabannya tegas. Nggak. Kalau jawabannya pertanyaan yang tadi, gimana ya? Oke, lanjut. Selanjutnya juga, karena kami ya di IPAB itu percaya bahwa pendidikan itu adalah hal yang harus bebas dari kepentingan. Dan tujuan pertama pendidikan itu adalah kan transformation of knowledge. Jadi kalau terlalu banyak ditunggangi kepentingan, maka nggak clear message-nya kepada peserta didik. Walaupun sebenarnya bantuan-bantuan dari pihak-pihak yang punya kepentingan itu cukup menggiurkan ya, pernah nggak merasa hampir kepeleset atau... Tawaran sering, termasuk sering. Apalagi kami kan, murid kami juga ratusan sebagainya gitu. Dan tapi kan kembali lagi kita nature IPAB dididikan itu apa. Dan itu tantangan buat pribadi saya sendiri bahwa... Dan menjaga nature itu kan tidak mudah, Ki. Ya, kembali lagi makanya harus konsekuen, tanggung jawab. Dan kembali mungkin saya melihat diri saya sebagai purpose-driven person gitu. Ketika saya makan sesuatu dan saya stick dengan tujuan tersebut, ya saya harus sesuai dengan track yang udah saya ciptakan sebelum mendirikan di IPAB. Visi besar dari IPAB mau kemana? What's next? What's next? Sebenarnya visi IPAB saat ini adalah dua hal ya. Pendidikan yang mengutamakan kejujuran. Kejujuran? Orang-orang yang... Karena saya adalah korban yang melihat sendiri bahwa begitu banyak praktek kecurangan yang dianggap sepele. Padahal bagi saya itu suatu hal yang sangat neters gitu. New Zealand adalah negara dengan indeks persepsi korupsi yang sangat rendah di dunia. Itu kenapa? Guru-guru di New Zealand itu terlatih untuk melihat murid-murid mereka mencontek. Dan ada korelasi pendidikan yang jujur menghasilkan pemimpin yang jujur. Dan pemimpin yang jujur akan menghasilkan negara yang bebas dari korupsi. Saya melihat korelasi seperti tersebut. Kami kecil, Mas. Kami sangat kecil, tapi biarlah kami menjadi sebuah leden kecil yang suatu saat akan menjadi virus-virus lain di daerahnya di Indonesia. Setuju. Enggak ada masalah. Urusan besar-kecil itu hanya statistik. Yang penting berpikir besar. Kita pun juga ada di lokal, tapi think global. Enggak ada masalah. Dan saya setuju, Ki. Kalau orang... Saya punya pengalaman banyak sekali. Membangun tim gitu kan. Banyak orang yang skill-nya oke. Kemudian kapasitasnya luar biasa. Tapi dia tidak jujur. Ya. Etitudenya jelek. Waduh, itu kata pepatah, go to the sea. Kelaut aja. Terus yang lain apa? Kalau soal visi besar tadi. Visi besar, kita ingin memberikan begitu banyak akses pendidikan yang merata. Karena secara statistik ya, 55 persen itu angkatan kerja di Indonesia itu didominasi mereka yang hanya lulus SD. Oke. Gitu. Sementara 2020... Oh, ini sangat ada korelasi. Relapan, iya. Makanya kena lulus SD, nggak punya pilihan, ya kan mereka jadi buru migran gitu kan. Sementara 2025 sampai 2030 Indonesia akan mengalami bonus demografi penduduk. Kalau SDM-nya memang mumpuni, negara-negara yang mengalami bonus demografi penduduk itu berkontribusi dalam peningkatan GDP mereka. Jepang misalnya. Tapi kan memang sumber daya manusia terkelola dengan baik sehingga berkontribusi dalam pembangunan ekonomi. Kalau enggak, ya mau kemana? Asian Economic Community, contohnya lagi. 40 persen daripada populasi di Asia Tenggara adalah penduduk Indonesia. Indonesia sudah pasti menjadi pasar bagi negara-negara asian lain. Belum tentu negara asian lain menjadi pasar yang potensial bagi Indonesia. Makanya Ki, beresin benar-benar ya. Kalau kamu nggak beres, tanpa pusing Mbak Anis. Iya kan, dapatnya mereka akhirnya jadi burung-burung gitu kan. Tapi Ki, kalau kamu keluar nanti sekolah, ini bagaimana yayasan ini? Kan saya nggak sendiri deh, Kak. Jadi di sini kita tim dan pekerjaan yang besar membutuhkan tim yang besar ya, saya percaya. Dan ini juga udah beresan diskusi tujuan saya juga kuliah saya untuk kembali. Saya untuk meng... Iya, kalau kagak kecantol sama orang di sana. Iya, relatif sih. Kirip email. Ya nggak usah dijawab sekarang. Life is mystery, ya kan? Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Yang penting, apa yang kita lakukan sekarang kita syukuri dan kita perjuangkan. Nah, kalau Mbak Anis sendiri, what's next soal burung migran? Ya, saya kira kita tentu tetap harus membesarkan volume suara untuk menyampaikan ke pemerintah, ke dunia internasional. Udah nggak pake soal lagi kan? Tetap harus, itu sahabat itu. Jadi memanfaatkan forum-forum internasional, AILO, PBB. Apalagi Indonesia sejak tahun 2012 sudah terikat dengan UN ya. Ini termasuk soal moratorium ya? Termasuk karena sudah meratifikasi konvensi burung migran, maka terikat dengan PBB. Termasuk moratorium kita sampaikan ke Pak Menteri kemarin, dua hari yang lalu kita baru ketemu. Jadi, melarang orang untuk bekerja, itu kan melanggar HAM. Dan secara konstitusional, setiap warga negara kan berhak mendapatkan pekerjaan. Yang dibutuhkan kan, jangan hanya melarang saja. Tapi bagaimana memastikan, memperbaiki perlindungan, sehingga mereka bisa bekerja secara aman, tidak terus-menerus menjadi korban eksploitasi gitu. Dan ini pekerjaan yang tidak mudah. Ini PR besar, bukan cuma yang harus dikerja oleh Mbak Anies ya. Anda berdua bisa kolaborasi, tapi semua anak bangsa harus ikut ambil bagian. Inilah sebenarnya perjuangan kita mengisi era kemerdekaan. Jadi banyak hal yang sebenarnya kita sudah merdeka, tapi ternyata lebih banyak yang kita belum merdeka. Mari kita berjuang untuk merdeka sama-sama, tapi biar lebih afdol. Saya foto dulu Anda berdua. Oke, setiap. Satu, dua, tiga. Sekarang kita foto bareng ya. Yuk. Buka kamera sebenarnya. Satu, dua. Sekali lagi. Satu, dua. Oke. Mbak Anies sukses, sehat selalu. Rizky juga ya. Makasih banyak. Sampai kita bertemu lagi. Bertiga kolaborasi. Dan Bapak Bisa, sampai jumpa. Tetap semangat dan merdeka.